Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong hua Peter Trog Devon Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat munculnya sosok ini Kedua sosok Taishu yang bernama Yin Suo dan Kilian berhenti Kemudian mereka melihat ke atas Tepat ketika mereka dapat melihatnya dengan jelas Dia langsung menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya Yang menunjukkan bahwa identitas orang ini lebih tinggi dari mereka Jika dilihat dari tatapan dari kedua Taishu ini Sepertinya tidak hanya status yang lebih tinggi Tetapi seperti ketakutan yang nyata dari lubuk jiwa yang terdalam Tuan Apa yang anda lakukan? Saya telah mengepung untuk kedua bajingan ini Suki itu berkata perlahan Tepat ketika suaranya jatuh Sosok itu langsung menatapnya dengan kekuatan di matanya Dan rasa keagungan yang sangat lalu kuat Yang membuat kepala Kilian jatuh Namun tidak berani untuk melawan Karena dia tahu bahwa dia tidak pantas berbicara terlalu banyak Bahkan dia tidak lagi berani melanjutkan kata-katanya Adapun jiwa cimi saat ini Lengan yang awalnya telah dipotong Lengan baru telah tumbuh kembali dengan kecepatan yang hampir bersamaan Pada saat yang sama Matanya tiba-tiba menatap tatapan sosok itu yang berdiri di gampaan Tetapi tatapannya hanya tertuju pada pria itu Bahkan jiwa cimi hanya melihat pada pedang panjang di tangan sosok itu Jelas kekuatan sosok itu bukanlah pada kekuatan orang tersebut Tetapi sebagai kuncinya yang benar-benar kuat Adalah pedang panjang yang dipegang sosok itu Sial! Sepertinya saya mengenali pedang panjang itu Berkata dengan suara yang dalam Tampaknya jiwa cimi mengenali pedang panjang yang di tangan sosok itu Ketika dia berada di dunia tanpa batas Bahkan ada kemungkinan keterampilan bertarung yang dia gunakan Adalah ilmu pedang perikuno Yang tinggal di altar pegunungan Saat itu ketika saya datang ke tempat itu untuk merebut pedang itu Tetapi pedang itu telah diambil oleh taishu Melihat ini jiwa cimi sepertinya dipenuhi dengan kebencian Karena saat dia melihat pedang panjang di tangan pria itu Dengan hati-hati Dia segera menemukan Bahwa ada tujuh warna berbeda Pada bilah pedang panjang tersebut Yang menunjukkan dalam pengamatannya Bahwa bahan yang digunakan untuk menempa pedang tersebut Memiliki tujuh bahan berbeda Pada saat yang sama Situasi di area pertempuran Xiyoyen Sudah tidak lagi dalam keadaan optimis Karena dibawa pengepungan dua komandan Taishu Yang memiliki lima kristal merah di dada mereka Dengan liar mereka Memamerkan keterampilan bertarung yang sangat kuat Untuk melawan Xiyoyen Namun untuk menghentikan pertarungan ini Bukan pada kedua Taishu ini sebagai kuncinya Tetapi pasukan Taishu Yang tak terhitung jumlanya Di sekitarnya yang mengepung Xiyoyen Menghentikan pertempuran ini Jadi Xiyoyen dan jiwa Jimmy Yang seperti gladiator hanya dapat bergerak Kedalam kesulitan Tidak peduli mereka menang atau kalah Saya tidak bisa melihat harapan untuk hidup Dan saya hanya berpikir Bahwa saya tidak beruntung kali ini Saya pikir dengan saya mengikuti Xiyoyen Paling banyak saya akan dijadikan Pereman olehnya Setidaknya saya tidak harus menghadapi Terlalu banyak krisis antara hidup dan mati Mungkin saya telah mengambil keputusan seperti ini Terlalu cepat Dan itu datang begitu cepat Sebenarnya dalam situasi seperti ini Jiwa Jimmy belum meledakan kekuatan aslinya Karena kekuatan dewa asli secara alami Lebih dari itu Tetapi karena sedang menunggu kesempatan Karena jika Xiyoyen benar-benar Telah diakalahkan oleh Taishu Mungkin dia memiliki harapan untuk melarikan diri Meskipun tingkat keberhasilannya sangat tipis Tetapi masih ada secerca harapan Saat jiwa Jimmy sibuk dengan pemikiran Tiba-tiba perasaan tidak menyenangkan Melekat di telinganya Dia merasa jiwanya sedang ditarik secara paksa Seolah-olah jiwanya berangsur-angsur terpisah Dari tubuhnya Yang membuat secara bertahap Dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri Namun sepertinya jiwa Jimmy mengerti Bahwa ini adalah jiwa yang menariknya Adalah jiwa Xiyoyen Yang merupakan pengambil alian yang terakhir Tuan, apa yang Anda lakukan? Saya telah berusaha mati-matian untuk membantu Anda Tapi mengapa Anda melakukan ini? Jiwa Jimmy berkata perlahan Saya tidak ingin berbicara omong kosong Cepat bantu saya keluar dari pengepungan ini Atau Anda dapat keluar dari tubuh dewa asli ini? Xiyoyen berkata kepada jiwa Jimmy dengan dingin Meskipun Xiyoyen sedang bertempur Tetapi secara alami Dia Xiyoyen dapat mengetahui Apa yang sedang dipikirkan oleh jiwa Jimmy sekarang Karena selama Xiyoyen mau Dia dapat mengambil alih tubuh Yusuan dalam sekejap Meskipun kemungkinannya Dia tidak dapat mengendalikan avatar Yusuan sepenuhnya Tetapi mungkin dalam waktu yang singkat Dia dapat melakukannya Tepat ketika merasakan apa yang dilakukan Xiyoyen Tiba-tiba tubuh jiwa Jimmy bergetar hebat Jelas menghadapi situasi yang ekstrim seperti itu Masih merupakan tantangan untuk keluar dari sini Bahkan dengan kekuatan tubuh dewa asli bintang 8 Itu masih akan sangat sulit Untuk dapat keluar dari pengepungan Taisho Belum lagi Dia tidak terlalu yakin Untuk dapat melawan sosok Yang memegang pedang tuju warna saat ini Karena dia tidak tahu Apakah dia cukup kuat Untuk melewati level ini Namun dia harus bisa mengaum dengan liar Saat ini Untuk menunjukkan sikapnya Dan bahkan dia mengambil langkah besar Untuk menginjak sosok dengan pedang di tangannya Duar-duar Suara ledakan keras Terus menggelegar dari langkah jiwa Jimmy Namun dalam menghadapi langkah Besar jiwa Jimmy Sepertinya sosok dengan pedang Tidak memiliki rasa takut sedikitpun Dia masih mengayunkan pedang peri tuju warna Dengan liar Segera sosok tersebut Secara tidak langsung Berubah menjadi bayangan Dan langsung meledak Menempel pada kaki besar jiwa Jimmy Dalam sekejap Yang membuat seluruh telapak kaki yang besar Jiwa Jimmy secara langsung terpotong seketika Yang mengakibatkan luka pada daging terlihat seperti curang yang dalam Kemudian darah akung menyebur keluar Namun sepertinya jiwa Jimmy tidak menyusut sama sekali Karena saat sosok itu menstabilkan tubuhnya Tendangan sebelumnya Hanyalah sebagai umpan meriam Seperti yang diharapkan oleh jiwa Jimmy Karena serangan selanjutnya adalah sebagai kuncinya Dengan cepat ki dan darah yang sangat kuat Menekan sosok itu Yang membuat tubuh sosok itu tidak bisa bergerak Dan ini adalah situasi yang membuat sosok itu Tidak dapat melarikan diri Dari gelombang serangan jiwa Jimmy Segera jiwa Jimmy mengayunkan tangannya Kemudian menamparnya dengan keras Yang membuat sosok itu tercepit Kemudian meledak dengan keras Tuar Menghadapi kekuatan yang sangat kuat dari jiwa Jimmy Membuat sosok itu meludah seteku darah besar Cepat bubarkan pasukan kalian dengan cepat Jika tidak saya akan menghancurkannya sampai mati untuk kalian Jiwa Jimmy menuhus dingin Kemudian dia mengangkatnya di antara pasukan Taishu yang tak tertuncumlahnya Dan memperlihatkan sosok pria yang tercepit di tangannya Yang sudah tidak bisa bergerak Segera jiwa Jimmy mengerahkan kekuatan lagi Yang membuat sosok itu menyemburkan darah seteku besar lagi Melihat ini Pasukan Taishu tiba-tiba di sekitarnya menyeber ke segala arah Kemudian memberi jalan kepada jiwa Jimmy Melihat ini jiwa Jimmy segera mengirimkan transmisi suara kepada Xioyen Pada saat ini Xioyen yang masih diblokir oleh kedua pasukan Taishu Juga mendengar suara yang jiwa Jimmy kirimkan Kemudian dia dengan tidak raku-raku Segera pergi dengan kecepatan penuh Namun pada kenyataannya masih ada Dewa Taishu Senyi yang sangat besar Bahkan mereka membentuk tembakan dan besi yang seperti dinding dan mengelilingi mereka Cepat suruh mereka menyingkir Jika tidak Saya jiwa Jimmy akan menghancurkan tubuh dan tulang sosok pria ini Segera jiwa Jimmy dengan kekuatannya mengencangkan telapak tangannya Kemudian meremas tubuh sosok itu yang seluruh tubuh hampir rusak olehnya Yang membuat darah yang menyembur bercampur dengan organ dalam yang rusak keluar Namun sebelum suara jiwa Jimmy benar-benar menghilang Tiba-tiba dia merasa sakit luar biasa Karena sebuah pedang yang sama tertancap di telapak tangannya Kemudian meledak dengan keras Tewar Setelah pedang peritu juwarna itu meledak Itu langsung menembus telapak tangannya yang besar Setelah beberapa saat Tiba-tiba suara angin menyapu dan dapat melihat bahwa pedang peritu juwarna Akhirnya mendarat di tangan sesosok yang tidak jauh dari sana Saat jiwa Jimmy melihat sosok ini Tiba-tiba sosok itu berkata Bagaimanapun saya telah meremehkan kekuatan Anda Bahkan saya tidak menyangka Anda akan menghancurkan tubuh saya Ini dapat dianggap sebagai pekerjaan tingkat atas saya Anda harus memikirkan cara memberi kompensasi kepada saya Sosok itu masih memegang pedang peritu juwarna Mendengar itu jiwa Jimmy terdiam untuk beberapa saat Karena dia melihat sosok yang ada di telapak tangannya telah hancur Jadi dia hanya terpikir itu adalah ilusi Namun jika itu hanya avatarnya Seharusnya tubuhnya tidak akan persis sama Tapi sekarang apa yang dilihat oleh jiwa Jimmy Tubuh mereka persis sama Segera jiwa Jimmy membuka telapak tangannya Kemudian dia melihat sosok yang dicubitnya Telah retak semuanya Bahkan di antara daging dan darahnya yang telah meledak Dan hanya ada beberapa vitalitas yang tersisa Meski tidak secepat keabadian Tetapi tidak ada tanda-tanda pemulihan Yosuo, Ilian, kalian berdua tangani orang yang bernama Shoyen Dan saya akan mengurus orang ini Sosok itu berkata perlahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!